Baik, saat ini saya berada di ruang sidang gedung mahkamah konstitusi dan pemirsa sesaat lagi kurang lebih mungkin sekitar kurang lebih 30 menit lagi sidang putusan PHPU di gedung mahkamah konstitusi akan dimulai dan saat ini saya bersama dengan Bang Hotman Paris selaku kuasa hukum dari tim paslon 02 Bang Hotman selamat pagi Pagi, pagi Bang Hotman langsung saja ini bagaimana tim paslon kuasa hukum 02 ini menyikapi nantinya hasil yang akan disampaikan oleh mahkamah konstitusi Jauh-jauh hari setelah selesai pemeriksaan saksi dan bukti saya sudah pernah mengatakan di ruangan ini bahwa 100 kosong untuk kemenangan kita Kenapa saya yakin itu Bang? Karena mereka menuduh ada perbuatan melawan hukum tapi tidak didukung oleh alat bukti sama sekali Itu, kalau bukti hukum kan harus dilawan dengan bukti hukum Kalau tuduhan hukum harus dilawan dengan bukti hukum Yang mereka ajukan malah saksi psikolog, saksi romo yang tidak bisa membuktikan apakah ada jual beli suara dengan Bansos Padahal Bansos itu kan perintah undang-undang Bansos itu adalah perintah undang-undang Jadi bukan perintah Jokowi dan yang paling menggelikan adalah itu sangat menggelikan Saya selalu mengatakan tim kuasa hukum 01 dan 03 itu bukan smart street lawyer seperti yang di Amerika sana Mereka mengatakan bahwa Jokowi membagi-bagi Bansos untuk membeli suara rakyat Rakyatnya harus dibawa jadi saksi di sini Kan itu kan bukti tuduhan kan Rakyatnya harus jadi saksi di sini Misalnya ada 416 kabupaten Bawa aja 5 orang saksi tiap kabupaten Udah 2000 orang Kalaupun gak bisa jadi saksi semuanya Suruh bikin surat pernyataan di bawah sumpah Mereka tidak ajukan satu saksi pun Makanya saya bilang tuduhan hukum Tapi tidak ada bukti hukumnya Bagaimana bisa menang gitu loh Tapi Bang Hotman kemarin juga kan Kalau kita melihat dinamika yang terjadi di ruang sidang Sepanjang sidang PHPU Baik itu saksi ahli yang diberikan oleh pemohon Termohon maupun terkait begitu merespon Ini kan masih Ini kan banyak sekali ya Kemudian saksi ahli yang datang Yang kemudian memberikan pandangan-pandangannya Termasuk juga ada 2 Menko dan 2 Menteri Yang datang kemudian memberikan keterangan di MK ini Memang kalau dari tim Paslon 02 sendiri Melihat itu tidak ada sedikit pun Ataupun apa ya Yang dilihat yang bisa kemudian Menggolkan Apa yang di Petitum yang diberikan oleh Makanya saya bilang Tuduhan hukum harus dilawan dengan bukti hukum Mereka membawa ahli Harusnya kan membawa ahli apa Yang dibawa itu psikolog Sama Romo Kristen Bagaimana bisa membuktikan ada tuduhan Sungguhkan Bansos Bahkan ahli mereka Bansos Yang ibu-ibu itu mengatakan Prabowo itu menang Gara-gara Dia merubah perilaku Begitu dia masuk tim Jokowi Tidak menunjukkan yang bisi berkuasa Waktu jadi Waktu debat pilpres Dia tidak Tidak agresif Walaupun sudah dihina-hina Bahkan kemudian dengan lagu Apa Tarik Gemoy Yang memikat hati rakyat Itu Itu kata psikolog mereka Yang ngajukan ahli itu adalah mereka Jadi ahli mereka itu malah menguntukkan 0-2 Terkait dengan prediksi Kalau 0-1, 0-3 Pasti punya keoptimisan Bahwa Petitumnya akan kemudian diterima Kemudian ada Bakar juga mengatakan bahwa Akan ada kemungkinan PSU Pemilihan Itu Itu permohonan Omon-omon Oke Bansos Dasarnya adalah Perintah undang-undang Ya Itu yang pertama mereka kan Yang kedua Si rekap juga Mereka pakai sebagai dasar Itu si rekap Tidak dipakai dalam perhitungan suara Ketiga Mengenai Gibran Yang meloloskan Gibran itu Dari Cawapres siapa sih Yang meloloskan siapa MK Masa MK membatalkan putusannya sendiri Dan Yaitu putusan nomor 90 Dan putusan nomor 90 itu Sudah dites dua kali Dengan perkara lain di MK MK konsekuen Mengatakan bahwa Putusan nomor 90 Yang mengatakan syarat Di bawah 40 Asal pernah jadi Kepala Negara Tetap sah Jadi kemungkinan bisa Makanya mereka itu Kayak pungguk Merindukan bulan Gak ada dasarnya Sama sekali Untuk merindukan menang Bang Hotman Ada amikus kuriai Kemudian yang dikeluarkan Dan menjadi Amikus kuriai terbanyak Dalam Sidang MK Di tahun 2024 ini Dan kemudian Publik juga Menilai bahwa Nantinya MK Dimohonkan bisa menggunakan Kebijaksanaannya Kemudian agar bisa Mempertimbangkan secara matang Apapun nanti hasilnya Isi amikus kurianya Gak beda dengan permohonan Makanya saya ketawa terus Gak ada Harusnya mereka mengajukan bukti Bukan dengan amikus kuriai Amikus kuriai itu Gak hanya copy pasta Daripada permohonan Makanya saya bilang itu Baik permohonan Maupun amikus kuriai itu Hanya omon-omon semua Akhir Bang Ormat Mungkin ini kan Paslo 01 Maupun 03 Keduanya sudah hadir Di gedung mahkamah konstitusi Untuk menyaksikan jalannya Sidang putusan Kemudian Paslo 02 Prabowo Gibran Tidak hadir Namun apa pesan Kemudian diberikan oleh Prabowo Gibran Kepada tim kuasa hukum Pada saat Sidang hasil putusan ini Tadi malam Saya nonton tinju Saya salah satu penyelenggara tinju HSS 5 Di Senayan Kebetulan Yang nonton juga Gibran Jam 12 malam Dia bisikin saya Jangan lama-lama pulangnya Kan besok sidang Ya Kalau dari Ya kalau dari Pak Prabowo Pesannya adalah Tetap Tetap Konsekuen dengan Apa dalam pembelaan Walaupun dia tidak hadir Tapi dia nonton dari 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 mana Kalau yang ini kan hadir Untuk menunjukkan Seolah-olah dia Kosong Ini Kosong 1 Kosong 3 Hadir kan seolah-olah Menunjukkan bahwa Seolah-olah dia korban Ya Meminta belas kasihan Itu makanya hadir Bagaimana bisa Kosong 3 Mau minta menang Orang suaranya aja Hampir jablok begitu Siap dengan apapun Nanti hasil Ya putusan dari Mahkamah Konstitusi ya Bang Oke baik Mbak Khotman terima kasih Baik Ya Ya pemirsa itu dia tadi Wawancara saya dengan Kuasa hukum dari Tim Paslon 02 Prabowo Gibran Hotman Paris Dan saat ini Seperti Anda ketahui pula Bahwa Paslon 01 dan 03 Anies Basudan Muhaymin ini sudah hadir Di gedung Mahkamah Konstitusi Begitupun juga Ganjar Pranowo Dan Mahfud MD Juga sudah hadir Di gedung Mahkamah Konstitusi Untuk menyaksikan Jalannya Sidang putusan Di gedung Mahkamah Konstitusi Terkait dengan Perkara PHPU Nanti kita sama-sama Saksikan kembali Bagaimana jalannya Sidang dan juga Putusannya untuk Sementara kembali ke Anda